Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Real Madrid Siapkan Tawaran Untuk Donny Van De Beek Real Madrid nampaknya masih penasaran dengan sosok Donny Van De Beek Klub asal ibu kota Spanyol itu diberitakan tengah menyiapkan tawaran untuk sang gelandang Telegraph mengklaim bahwa Real Madrid baru akan menawar Van De Beek di musim panas nanti Mereka saat ini masih mengumpulkan dana untuk merekrut sang gelandang Dan situasi itu baru memungkinkan terjadi di musim panas nanti El Real berencana melepaskan tawaran sebesar 55 juta euro untuk sang gelandang di akhir musim nanti Namun, menurut laporan yang beredar di Spanyol mengungkapkan bahwa Van De Beek bukan prioritas utama Real Madrid Sinai di insiden memiliki target transfer lain Ia ingin mendatangkan Paul Pogba dari Manchester United Sanksi embargo dicabut, Chelsea boleh belanja lagi Januari 2020 Chelsea akhirnya bisa bernafas lega sebab banding The Blues atas sanksi larangan transfer pemain Selama dua kali jendela transfer dikabulkan oleh pengadilan arbitrase untuk olahraga atau CES Dikutip dari Sky Sport, pengadilan arbitrase untuk olahraga memangkas sanksi dari federasi sepak bola dunia tersebut Jadi setengah hukuman FIFA memberikan sanksi terhadap Chelsea karena melanggar dua aturan saat membeli pemain The Blues membeli pemain asing berusia di bawah 18 tahun Serta menggunakan pihak ketiga untuk bisa memuluskan langkah mendatangkan pemain baru Akibatnya, FIFA melarang Chelsea mendaftarkan pemain dalam dua pursa transfer Chelsea sempat banding ke FIFA soal sanksi tersebut Namun ditolak oleh badan tertinggi sepak bola dunia itu pada April Tak menyerah, Chelsea pun mengajukan banding ke CES bulan lalu dan kemudian dikabulkan Paul Pogba sudah putuskan hengkang dari MU dan pindah ke Madrid Paul Pogba dikabarkan sudah memutuskan untuk hengkang dari Manchester United dan memilih untuk bergabung dengan Real Madrid Kabar ini dilansir oleh L.E. Kuwait Meskipun demikian, media asal Perancis ini tak menyebut secara pasti kapan Pogba akan pindah dari MU Entah musim dingin 2020 ini atau pada musim panas nanti Media tersebut mengklaim selepas dari Manchester United, Pogba disebut enggan balik ke Juventus Pemain berusia 26 tahun ini disebut lebih suka pindah ke Real Madrid L.E. Kuwait menambahkan keputusan Pogba itu tak menggoyahkan Juventus Bianconeri disebutnya masih akan terus berusaha menggoda gelandang timnas Perancis itu agar bersedia balik ke Turin Romelu Lukaku buka suara terkait pemberitaan rasialis media Italia Striker Inter Milan, Romelu Lukaku akhirnya angkat bicara menyoal headline rasialis yang ditulis oleh media kenamaan Italia Corriere Dello Sport Menurutnya itu menghilangkan keindahan sepak bola Dalam edisi terbarunya yang menggarisbawahi band Rock Inter dan AS Roma Corriere Dello Sport menggunakan istilah Black Friday pada headline dengan Lukaku dan Smalling sebagai covernya Sontak, headline itu langsung disorot oleh banyak pihak Lukaku yang merasa tersinggung akhirnya angkat bicara Timbang fokus membahas pertarungan dua tim, Corriere Dello Sport malah tampil dengan headline terburuk yang pernah saya lihat Kata Lukaku lewat Twitter miliknya Anda terus mengisi hal-hal negatif dan isu rasialisme ketimbang membicarakan hal-hal indah dalam sepak bola Yang akan berlangsung di San Siro antara dua klub hebat Tulisnya lagi Terima kasih buat semuanya Fans, wartawan, mari kita fokus ke pertandingan akhir pekan ini Lanjut Lukaku Brandon Rogers Perpanjang Kontrak di Leicester City Harapan Arsenal menggaet Brandon Rogers pupus setelah ia telah menandatangani perpanjangan kontrak dengan Leicester City yang mengikatnya sampai 2025 Padahal sebelum resmi menambah ikatan kontraknya tersebut, Brandon Rogers masih bisa bertahan di Leicester City hingga tahun 2022 Alias kontraknya baru akan berakhir di tahun tersebut Ex-post Liverpool dan Celtic ini gencar dikaitkan dengan kursi pelatih The Gunners Nyusul pemecatan Unai Emery beberapa waktu lalu Sejak saat itu, legenda Arsenal Freddie Jungberg mengambil alih peran Carthaker di London Utara Sementara mereka masih mencari pengganti permanen Pencarian tersebut masih berlanjut hanya saja tanpa Rogers dalam radar mereka Jelang derby Manchester, Sokjer sindir Manchester City Manager MU Legonar Sokjer sedikit memanaskan atmosfer jelang derby Manchester dengan menyindir sang rival Saat ditanya apa yang berubah dengan derby sejak dia bermain, Sokjer menjawab Setidaknya kami saling berhadapan setiap tahun sekarang Butuh bertahun-tahun sebelum aku bermain di sebuah derby Manchester Kata dia di lansir telegram Sekarang sudah berubah? Sudah pasti Manchester City adalah sebuah tim yang lebih baik sekarang daripada saat aku masih bermain Sepak bola sudah berubah cukup drastis Saya pikir anda dulu diperbolehkan melakukan tackle-tackle keras Tapi setiap sudut kecil pun sekarang diawasi Jadinya sekarang lebih cenderung pada taktik dan adu strategi daripada mengandalkan fisik dan mental Namun sudah pasti sebuah laga derby seharusnya dimainkan seperti derby dan seharusnya diperbolehkan bermain keras Kita kan tidak bermain basket, jadi kami siap kalau hal itu terjadi Imbu Sokjer Tampil apik bersama Roma, Smalling diharapkan kembali ke MU Ia terdepak dari Old Trafford karena tak lagi menjadi pilihan utama oleh Gunnar Sokjer Di jantung pertahanan usai kedatangan Harry Maguire Namun di Italia, Smalling justru menunjukkan penampilan yang luar biasa Performa apiknya bersama Ilupi ini membuat Sokjer yang awalnya meragukannya Kini mulai berubah pikiran Manajer asal Norwegia ini ingin Smalling kembali ke MU jika masa peminjamannya berakhir Disukan ke Barcelona, Kumen tegaskan kesetiaan pada Belanda Kumen sebelumnya digosipkan akan direkrut Barcelona selesai Piala Eropa 2020 Hal itu tertuang dalam klausul kontrak Kumen Dimana ia boleh meninggalkan timnas Belanda jika ada tawaran dari Barca Bahkan Direktur Olahraga Blaugrana Eric Abidal pernah mengatakan bahwa eks pelatih Valencia itu memenuhi kriteria Kumen sebetulnya terbuka dengan peluang tersebut Namun saat ini ia memilih fokus bersama timnas Belanda Yang tak ingin rumor tersebut mengganggu konsentrasinya Saya masih punya sisa 2 tahun kontrak bersama timnas Belanda Dan saya tidak senang bicara soal Barcelona saat ini Ujar Kumen kepada Markah Hal itu sungguh tidak nyaman karena ada banyak alasan Saya sendiri masih punya pekerjaan saat ini dan tak adil rasanya membicarakan hal tersebut Kalau mereka datang menawarkan kontrak silahkan datang Jika tidak, ya tidak Masih banyak hal yang lebih penting dalam hidup saya Tapi semua bisa terjadi, katanya menambahkan Edinson Cavani pantas bermain untuk Manchester United Mantan striker Manchester United, Louis Saha Menilai kalau Edinson Cavani adalah pemain yang tepat untuk The Red Steville Saha mendorong manajemen Manchester United untuk mendatangkan Cavani pada Januari nanti Situasi Cavani di PHG sedang tidak kondusif Kehadiran Mauro Icardi menggusur status Cavani sebagai striker utama Les Parisians Manchester United membutuhkan striker anyar untuk mengatarkan meraih target pada musim 2019-2020 Karena itu, Saha menilai kalau Cavani adalah pemain yang tepat untuk Manchester United Manchester United adalah klub Premier League yang membutuhkan tambahan kekuatan pada Januari Edinson Cavani akan menjadi pemain yang tepat untuk mereka Ujar Saha Mereka harus mendatangkan pemain berkualitas yang bisa memberikan tantangan kepada pemain yang sudah ada Cavani akan mendorong Marcus Rashford dan Anthony Martial untuk tampil lebih baik lagi Itu akan menjadi hal yang positif untuk Manchester United Tambahnya Karet bel kemungkinan besar tak akan terlibat bentrok El Clasico Kurang dari 2 minggu lagi Real Madrid akan melakoni sebuah partai akbar Mereka akan menghadapi rival abadi mereka Barcelona pada partai tunda El Clasico pertama musim ini The Daily Mail mengklaim bahwa Real Madrid tidak akan full team di laga ini Gareth Bale kemungkinan harus absen karena mengalami cedera Sebelumnya Hazard pun dikabarkan akan absen dalam laga El Clasico edisi kali ini Seberapa parah kondisi cedera Bale? Laporan tersebut membeberkan bahwa Bale baru-baru ini mengalami cedera pada saat sesi latihan di Real Madrid Ia mengalami cedera pada bagian pahanya Cedera itu diberitakan tidak terlalu parah Namun butuh waktu sekitar 1 bulan untuk memulihkan cedera itu Alhasil Gareth Bale kemungkinan besar bakal absen membela El Real saat partai El Clasico nanti Federico Cisa berpeluang tolak Juventus Juventus sudah mengincar Cisa sejak musim panas 2018 Namun pemain tersebut memilih untuk bertahan di Fiorentina Namun Cisa sempat mengisyaratkan keinginannya untuk bergabung ke Juventus Hal itu membuat Bianconeri menyiapkan tawaran pada musim panas 2020 Kini Juventus harus siap patah hati lagi karena Cisa siap bertahan di Fiorentina Hal itu dikarenakan ayah dari Cisa Enrico Cisa Sedang bernegosiasi dengan pemilik Fiorentina Rocco Comiso Cisa merupakan pemain terpenting di Fiorentina pada saat ini Ia adalah jebolan akademi klub yang mencuat sehingga ia dipercaya masuk timnas Italia Alasan itu yang membuat Juventus tertarik untuk memboyong Cisa dari Fiorentina Guardiola meminta Arteta jangan pergi ke Arsenal dulu Sejak 2016 Arteta memang sudah jadi asisten Guardiola di City Tiga tahun berkarir di Etihad Stadium Arteta sudah meraih dua gelar Premier League Satu piala FA dan dua piala Liga Inggris Wajar jika Arsenal tertarik dengan kemampuan manajerial Arteta Kebetulan Arsenal baru saja memecat Une Emery pekan lalu Dan masih dalam tahap pencarian manajer baru Arteta bersama beberapa nama seperti Marusio Pochettino Hingga masih Miliano Allegri Permunculan menjadi kandidat manajer Arsenal Arteta kini jadi kandidat terkuat karena dia pernah berseragam Arsenal Sedari 2011 sebelum pensiun lima tahun setelahnya Karirnya memang banyak diganggu cedera Tapi tetap dianggap sebagai salah satu gelandang berkualitas Dengan kepandainya Arteta diakui Guardiola akan diincar banyak klub besar ke depannya Meski begitu Guardiola ingin agar Arteta menunda keinginannya jadi manajer Setidaknya sampai akhir musim Nah itulah tadi gengs Kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!